Intro Erling Haaland, pemain Manchester City, menorekan satu prestasi yang berhasil mengalahkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pemain asal Norwege tersebut sudah mengemas 35 gol dalam 27 penampilan di Liga Champions. Jumlah gol tersebut membuat Haaland berhasil mengukir prestasi hebat. Haaland berhasil mencetak rata-rata 1,3 gol per pertandingan. Angka tersebut membuat Haaland menjadi satu-satunya pemain yang mencetak lebih dari 30 gol dengan rasio 1 gol per pertandingan di Liga Champions. Pencapaian itu menempatkan Haaland di atas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Belakangan Haaland tak henti-hentinya jadi buah bibir, usai penampilan fantastis bersama Manchester City. Striker asal Norwege tersebut mulai merusak rekor sederet pemain top dunia. Saat ini Haaland telah mengemas 47 gol untuk Man City di semua kompetisi. Pencapaian yang luar biasa bagi pemain berusia 22 tahun. Haaland masih berpeluang besar mempertajam statistiknya itu. Mantan bintang Manchester United, Wayne Rooney, meyakini era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam mendominasi sepak bola dunia sudah berakhir. Menurut dia, kini saatnya Erling Haaland yang tampil. Wayne Rooney mengatakan, kini pemain sepak bola terbaik dunia adalah Erling Haaland. Rooney sendiri memilih Lionel Messi sebagai pemain terhebat dalam sejarah. Akan tetapi, khusus pada musim ini, Haaland lebih baik daripada mega bintang Argentina itu. Wayne Rooney yakin, Haaland bisa mengalahkan Messi dalam pertarungan memperebutkan Balon D'Arr 2023. Rooney juga percaya bahwa Haaland memiliki potensi untuk mendominasi sepak bola dalam satu dekade ke depan. Rasa laparnya untuk mencetak gol sangat besar. Rooney menambahkan bahwa Haaland layak menyandang pemain terbaik dunia saat ini karena punya segala syarat yang bisa dipenuhi. Dia punya kesempatan untuk meraih triple winner musim ini bersama Man City. Haaland telah menjadi inspirasi bagi City sejak didatangkan dari Borussia Dortmund dan akan menjadi penantang serius untuk Balon D'Arr jika ia mampu membawa tim asuhan Pep Guardiola memenangkan Liga Primer, Piala FA, dan Liga Champions. Gelar Balon D'Arr kemungkinan besar bakal jadi milik Haaland jika ia sukses meraih tiga gelar bergensi tersebut bersama The City Saints. Terima kasih telah menonton!